Oke kira-kira begini settingan yang ada di Halo guys Jadi pada saat tadi saya menyalakan mesin guys Itu agak berebet Ternyata pas di cek itu Indikatornya itu berwarna merah Dan itu diharuskan untuk menambah air aki Jadi kita akan mencoba Cari tukang aki guys Untuk menambah air aki Guys Indikatornya Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Arizona Driver Di video kali ini saya akan mencoba Untuk menjawab beberapa pertanyaan guys Pertanyaan apa guys Ini dia guys Oke Alat-alat apa aja sih yang saya gunakan Untuk membuat konten vlog saya di dalam mobil Lalu menggunakan aplikasi apa untuk editing ya guys Oke sebelum saya menjawab Jadi sebenarnya untuk vlog di dalam mobil itu Ada beberapa pilihan guys Bisa memakai handphone Bisa memakai kamera digital Bisa memakai kamera mirrorless Atau bisa memakai action cam guys Oke Jadi ada beberapa pilihan Tergantung budget dan kebutuhan guys Jadi untuk saya Karena Disini saya membuat konten di dalam mobil Saya menjatuhkan pilihan Kepada action cam guys Kenapa action cam Karena Bentuknya yang kecil guys Bentuknya yang kecil Dan menurut saya fleksibel Untuk Dalam mobil guys Dan tidak terlihat Terlalu mencolok Pada saat record video Alasan berikutnya adalah Karena Action cam itu memiliki View yang Agak lebih luas guys Itu 150 derajat Viewnya guys Jadi agak Melebar dia lensanya Jadi saya pikir cocok untuk Membuat video konten di dalam Mobil guys Oke Lalu timbul pertanyaan guys Saya menggunakan action cam Merk apa Oke Jadi Karena disini Saya merupakan seorang pemula guys Dengan budget yang Dibilang minim Jadi saya tidak mungkin untuk Konten saya ini Langsung menggunakan Action cam gopro Gopro itu Agak terlalu mahal sih guys budgetnya Jadi Setelah saya mencoba Mencari tahu Merk-merk yang Di bawah gopro guys Jadi Saya mencari Kualitas yang tidak terlalu standar Dan Hasilnya lumayan guys Akhirnya setelah saya melihat Review-review di youtube Saya akhirnya memilih Brica Bipro AE 3 series guys Yang black edition Yang AES Apa itu AES AES Itu electric image stabilizer guys Jadi Di action cam ini Memiliki Stabilizer Jadi Gunanya itu Jika kita pada saat Merekam video yang Agak goyang Itu Akan terlihat Tetap stabil guys Akan terlihat Tetap stabil Dari segi harga pun Masih terjangkau sih guys Untuk Konten pemula Oke untuk Nanti untuk Link pembelian Dan akan saya cantumkan Di kolom komentar Buat Teman-teman yang ingin Cari tahu Oke Jadi ada beberapa alasan Kenapa saya memilih Action cam untuk Konten video saya Di dalam mobil Yang pertama Action cam itu Mengil guys Kecil Mudah dibawa Dan tentunya ringan Yang kedua Action cam itu Memiliki Lensa Yang melebar guys Atau wide Jadi untuk View di dalam mobil Itu bisa terlihat Lebih Lebar guys Cocok lah Oke Dan Kenapa saya memilih Merk dari Brika Bipro AE3S ini guys Yang pertama sekali Adalah Kalau menurut saya Dia ini Berada di tengah-tengah Guys Tidak terlalu standar Dan Lumayan Memiliki kualitas Guys Jadi yang pertama itu Dia memiliki Yang tadi saya bilang guys Dia memiliki Ace Electric Image Stabilizer Itu sangat Bermanfaat sekali Untuk Video Grafer Jadi kita Tidak perlu Menambah lagi Stabilizer Tambahan guys Oke Yang pertama Yang kedua Dia Sudah Memiliki Input Mix External Jadi sudah Ada Mix External Dan Itu pun Ada Di Paket Paket Pembelian Oke Dan Yang ketiga Dia sudah Bisa terhubung Dengan Handphone Dia sudah ada Wifi Jadi kita bisa Mengoperasikannya Melalui Handphone Oke Yang ketiga Dan dia Waterproof Guys Tentunya Dengan tambahan Casting Waterproof Dan Di dalam paket Pembelian Itu Sangat lengkap Kalau menurut saya Sangat lengkap Jadi Untuk Youtuber Pemula Itu Sangat Terbantu Dengan Paket Pembelian Yang lengkap Dan Saya hanya Menambah Satu Buah Holder Cam Lagi Guys Holder Amazon Cam Ini dia Jadi Penampakannya Seperti ini Dia Memiliki Layar 0,5 Inch Di depan Untuk Indikator Waktu Oke Bipro HE3 Series Black Edition Guys Oke Dia Memiliki Layar 2 Inch Ya Guys 2 Inch Di belakang Dia Tidak Touchscreen Oke Begini Oke Dia Memiliki Port USB Untuk Charge Oh Iya Guys Action Cam Ini Juga Dilengkapi Dengan Wifi Jadi Bisa Terkonek Ke Handphone Oke Kita Pilih Pika V Pro 5 Pasti Kita Harus Sebelumnya Kita Harus Menginstall Aplikasi Dulu Guys Aplikasinya Bisa Di Download Di Playstore Bipro AE3S Oke Ini Sudah Masuk Aplikasinya Sudah Tersambung Ke Wifi Lainnya Oke Kita Lihat Oke Oke Sama Guys Oke Jadi Kita Bisa Mengatur Disini Guys Bisa Bisa Kita Lihat Pengaturannya Bisa Kita Lihat Lihat File-file Yang Sudah Kita Rekam Guys Oke Disini Juga Kita Bisa Langsung Mulai Merekam Guys Oke Oke Guys Oke Kira-kira Begini Settingan Yang Ada Di Studio Mobil Saya Guys Itu Holder Yang Di Tengah Holder Action Cam Yang Di Tengah Dan Ini Yang Berada Di Tepat Depan Wajah Saya Guys Oke Dia Menempel Semacam Dengan Double Tip Sini Handphone Oke Dan Ini Jika Ingin Menghadap Ke Jalan Guys Kita Ingin Merekam Jalan Dan Untuk Video Editing Guys Untuk Video Editing Saya Menggunakan Aplikasi Kinmaster Guys Saya Menggunakan Aplikasi Kinmaster Dan Canva Kalau Canva Itu Saya Untuk Mengedit Thumbnail Di Youtube Jadi Supaya Lebih Terlihat Menarik Saya Menggunakan Aplikasi Canva Untuk Thumbnail Youtube Dan Untuk Video Editing Saya Hanya Memakai Handphone Jadi Saya Tidak Pakai Komputer Ata Tidak Oh Ya Untuk Resolusi Dari Action Cam Ini Ya Bisa Sampai 4K Tapi Saya Jarang Untuk Menggunakan 4K Karena Selain Memakan Memory Dari Juga Dan Biasanya Untuk Video Youtube Cukup Untuk Cukup Hanya Dengan Resolusi SD Jadi Hari ini Saya Mencoba Untuk Membuat Video Dengan Angle Yang Berbeda Yaitu Dengan Angle POV POV Itu Singkatan Dari Panjangan Dari Point Of View Jadi Apa Yang Ada Di Video Ini Sesuai Dengan Apa Yang Kita Lihat Oke Jadi Kesimpulannya Yang Pertama Untuk Alat Saya Menggunakan Action Cam Blika Bipro AE3S Versi Ace Yang Black Edition Oke Terus Yang Kedua Saya Menggunakan Aplikasi Kin Master Untuk Video Editing Dan Menggunakan Handphone Android Oke Dan Yang Ketiga Saya Menggunakan Canva Untuk Editing Youtube Time Nel Jadi Agar Terlihat Lebih Menarik Oke Jadi Video Saya Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Bisa Menjadi Gambaran Untuk Teman Teman Yang Akan Memulai Menjadi Atau Ingin Memulai Membuat Vlog Oke Jangan Lupa Jika Video Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Engat Karena Subscribe Itu Gratis Mohon Support Agar Saya Lebih Semangat Untuk Membuat Video Bermanfaat Berikut Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjut Driver Online Tidak Memiliki Gagi Bulanan Tapi Ingat Setiap Orang Itu Memiliki Rezeki Yang Masing Masing Jadi Tetap Optimis Semangat Jangan Menyerah Istiah Dan Doa Semoga Kita Selalu Diberikan Kelancaran Rezeki Amin Arbual Amin Oke Sekian Video Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shit Out